Hai eh kali ini lanjutkan dari video sebelumnya tentang pemanfaatan aplikasi help me I'll help you eh kali ini dalam video ini kita akan mencoba pemanfaatan I'll help you untuk digunakan dalam aplikasi Simda Bos itu ini adalah aplikasinya yang sudah kita isikan sebelumnya belanja jadi konsifikasi contoh aja umat urayan eh ini enggak pakai tadi dalam video sebelumnya formula ini kita manfaatkan untuk umat orang di Sipose nah untuk kali ini mempengatannya itu ada pada ada pada klasifikasi belanja ini nah sepatu kita buka Simda Bos kita buka Oke dah kita tadi Oh coba kita buka ini juga Nah oke ini Simda untuk meng-input realisasi belanja ini sesuai standar kegiatannya kita buka Simda login kemudian data entry SKPD bendara BLU.jik Mbos ini SP3B klik jenis pendidikan pemberian ada dua modal SP3B nah ini adalah belanja teriwulan satu dan dua yang sekarang kita bikin teriwulan tiga gram tiga itu seperti tertentu itu bulan Juli Agustus September ya nah berdasarkan teriwulan dari aplikasi ini lihat ini sudah ada tanggal ada belanja ada tanggal ada belanja ada tanggal ada belanja ada tanggal ada belanja dan berarti satu rumah tanggal 298 pantas di sumah satu rumah ada rumah tanggal 28 bulan 9 rumah tanggal 6 bulan 9 itu rumah nah setelah rumah itu dipikir disini cara bikinnya gimana ini udah keluar kemudian ditambah kemudian ini ini dari belanja sebelumnya ya dikawip kontrol C tambah kontrol V nah maksudnya ini apa untuk membuat rumah itu pertama kali ada nomor SP3B ini nomornya harus seperti ini jawabannya SP3B strip BLC belanja strip 05454 ini urutan terakhir nomor ini rumah 54 yang terakhir berarti 551.01.1 tidak boleh dirubah yang dirubah angka terakhir 2020 adalah angka nomor urut user atau pengguna dalam SIMDA nanti nomor urut sekolah panjangan akan di-share oleh admin nah kemudian rumah setelah itu ada Romawi 2 ini mewakili dari triwulan triwulan tiga urayan reali tahun 2019 rumah nomor pertama yaitu rumah tanggal berapa 28 bulan 8 tanggal 28 bulan 8 itu agustus tanggal 28 nah periodenya itu triwulan 2 urayan reali w3 eh ini triwulan 23 gari 3 udah jadi kemudian disimpan mesti ngelak oke sudah nah ini kenapa periodenya ada ya Romawi 2 Romawi 3 atau salah yang penting boleh Romawi boleh angka yang penting dapat dipahami itu ya nah ini sudah jadi rumahnya nih tinggal rumah diklik dua kali untuk kita isi belanjanya diklik dua kali nah gua seperti ini belanjanya nah terus ngisi belanjanya apa aja nih ada transport pengembara bos tantan uang nulih ada uang nulih oke kita klik tambah dut kemudian pilih ini bengker nah ini apa ini lihat pada aplikasi tandanya pengembaraan pembiayaan pengolahan dana sekolah belanja jenis dalam daerah berarti pembiayaan belanjanya sekolah belanjanya jenis dalam daerah nah masjid 200 ini ya kan padahal disini belanjanya berapa 100 agak isikan pandangan 101 Cirolu C atau paling mudah pengembaraan copy aja copy aja kontrol C kemudian disini kontrol V simpan 1 ru 11 belanja kemudian belanja berikutnya ih upah nampeng as pengembangan tanda pembiayaan itu tambah jangan lupa pelungker pembiayaan beban belanja sekolah terdek pemila sekolah biayaan beban benar sekolah btttttttttttttt nah angkanya berapa ini nilainya tinggal cek aja 2 juta kopi ini jangan ada spasi jangan ada titik ya tidak boleh simpan terus lagi biayaan personal restek air oke tambah lagi disini biayaan sekolah titik air berapa itu jumlahnya 83 380 kontrol c kontrol v simpan nah semua belanja ini dimasukkan dalam tanggal dalam rumah tanggal 28 kemudian untuk rumah tanggal 29 kita bikin lagi ini katanya selesai ya pengisiannya semua selesai untuk belanja aja sini kita selesai dan kita pengen pindah rumah caranya klik disini SP3B kita bikin rumah lagi tanggal 29 ini saya kopas nih dari nomor terakhir saya kopas saja kontrol c tambah Z55 berarti 56 23 sudah ini tanggal berapa rumahnya tanggal 298 298 oke periode tiga realisasi tiga simpan sama tadi ini tanggal 29 tanggal 29 dan ini belanjanya apa aja kalau ini belum diklasifikasi kalau ini belum diklasifikasi berarti kita belum bisa ya makanya diklasifikasi dulu sampai selesai seperti terus bikin rumah masukkan belanja bikin rumah masukkan belanja nah itu baru masukkan belanja gitu ya kemudian sebelumnya sebenarnya sebelum masukkan belanja panjang masukkan pendapatan dulu atau transfer bos TW3 transfer bos TW3 itu kodenya ini ini TW1 ini TW2 nah ini kodenya seperti ini dua saya copy paste ya klik LC aku tambah copy kalau untuk pendapatan kemudian atau transportan TW 123 untuk pendapatan ya rotabat pusat itu namanya seperti ini FS3B garing 001 adalah nomor urutnya berarti kita berarti 00 berapa ya 01 02 ya ini nomornya sama tadi 20 nomor urut sekolah ini triwulan berarti 39 nah terus ini tanggalnya sesuai dengan tanggal masuk terkening berapa tadi kita contohkan tanggal 1 Agustus tanggal regening 1 Agustus contoh 1 Agustus nah periode triwulan 3 terus urayanya 3 simpan udah kita bikin rumah untuk pendapatan setelah itu kita klik dua kali rumahnya klik kemudian kita tambah klik sama tadi kemudian kita plunker ini klik nah sekarang ini pendapatan kan kalau ini ada kan belanja kalau pendapatan ini atas pendapatan klik klik dua kali lagi terus masukkan angkanya pendapatannya berapa 17 juta masukkan sini kontrol V simpan dah ini pendapatannya sudah masuk kecacah ya nih ada pendapatan 23 Hai pendapatan 23 belanja 23 nah setelah ada pendapatan kemudian uang itu kan jadi kening kemudian uang itu tarik tunai tarik tunai kita contohkan tadi ini kita ambil semuanya pada tanggal 2 Agustus nah caranya gimana simpan bos nah caranya kita keluar dulu ini tutup keluar kemudian ke data entry SKPD bendara pengeluaran dari pengeluaran tadi kan kita lihat sini belanja 3B tapi untuk mentarik tunai kita pengeluaran kemudian mutasi kas tunai bank klik dua kali dua kali ini ada masuk kekas di bank kekas tunai ini tarik tunai kalau ini untuk dari bank ke tunai kan dari tunai ke bank storker lekening karena kena pengen tarik tunai berarti klik yang atas nah ini udah kemarin tarik tunai kemarin nah kita coba untuk nomor yang terakhir saya copy kek kontrol C sama tambah kita mencoba untuk tarik tunai 3 ya tambah untuk nomor begini mood strip muti mutasi strip tunai 004 tadi yang terakhir betul 5 berikutnya 20 angkanya ini tribulan tribulan 3 19 kemudian tanggal tarik tunai 16 kemudian tanggal ternyata berapa terhadap lingkungan kita contohkan tanggal 28 28 tanggal 28 nah terus nilainya berapa tarik tunai nya 17 juta tak semuanya katakanlah nah petangannya apa tarik tunai Hai dana bos TW 3 simpan eh hehehe wah kenapa aja dihilang Oke selesai ini mood tunai nya udah selesai nah tutup keluar nah semua itu udah selesai jika angkanya semuanya ada dimasukkan angkanya dimasukkan semuanya untuk belanjanya transfer pusatnya dan tarik tunai nya nanti baru kita cek cek untuk eh apakah inputan kita betul atau salah kita cek nah cara pengecekannya kita akan lihat pada video berikutnya gitu ya terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita cek 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 ca tempatnya ya Terima kasih.